hai oke guys balik lagi di channel jimmy gaming jadi seperti biasa nih guys kita bakalan lanjut lagi untuk bermain game fishing planet guys nah di video kali ini kita bakalan coba nih mancing di map level 10 Neherin River Nah kita bakalan coba nih bakal dapet ikan apa guys karena disini banyak juga ya yang bertanya di channel YouTube jimmy gaming ini Bang buatin video farming di level rendah gimana nah disini aku bakal kasih tutorialnya guys Nah jadi kita akan masuk ke Neherin River itu adanya level 10 gesya dan juga untuk peralatan kita Nah karena aku udah punya 7 pancing yang penting aku ajarin kalian cara ataupun teknik mancingnya aja guys ya jadi sama sama-sama aja jadi disini pakai feeder ataupun pakai floating bisa tapi disini aku pakai floating semua ya ini kebetulan pancingannya udah level tinggi jadi enggak masalah kalian pakai pancingan level rendah nggak masalah asal umpan dan juga mata kailnya bisa kalian ikutin guys Oke jadi teman mancing di Neherin River ini ini target ikannya yang banyak ya yang gede itu harganya harganya lumayan mahal harga ikannya gede itu ada ikan-ikan bas seperti ini guys malmud bas terus ada large modbas terus ada long nose garna ini termasuk ikan-ikan yang mahal ada kartu juga ya ada cup nah ini kan ikan emas ya kalau kita mancing di level 50 itu matinya di whipping willow guys Oke jadi aku aku bakal ajarin kalian guys yang mancing ikan itu guys kita pakai feeder bot feeder atau bottom roots Nah di sini kita pakai pemberat untuk mata kailnya kita pakai yang ukuran kecil aja guys ukuran kalian cari yang barbells hook ataupun hook yang ini enggak masalah ya penting dia ada pagar satu per nol lah yang seperti ini 1,0 atau apalah ngomongnya guys ya Nah kalian bisa pakai yang ini hook satu yang yang seperti ini terus kalian bisa pakai lurnya atau umpannya ya eh sorry bukan lur tapi batchnya karena lur itu umpan buatan ya Nah di sini kalian bisa pakai signers atau kalian bisa pakai smallmino guys Nah jadi disini aku bakal kasih dulu aku bakal setting dulu ke empat pancingan yang aku mau pakai Coba pakai barbells hook satu ada enggak barbells hook satunya eh kita lihat dulu enggak ada guys kita lihat di home ya barbells hook nah ada 1234 nah antara itu aja guys 1234 tadi yang satu dari pakai kita kita pakai barbells hook dua nah kita ini pakai barbells hook tiga barbells hook tiga ini kita pakai barbells hook yang empat aku mau cari dulu guys ya barbells hook empatnya kemana nih eh barbells hook empatnya disini ada di backpacknya ada oke jadi untuk umpannya tadi yang seperti aku bilang batchnya itu pakai ini kita udah pakai apa nih yang pancingan pertama pakai signers terus bisa pakai smallmino nah disini bisa pakai signers lagi atau nanti kalau kalian udah kebuka kalian pergi ke batch ini pilih fresh batch nah itu ada crowdfish crowdfish yang seperti ini guys tapi kalau di level 10 kalian belinya tetap pakai koin guys nah kalau kalau aku kan udah kebuka ya di level 28 udah kebuka kita bisa beli crowdfish nya oke jadi kita pasang aja crowdfish nya di pancingan kita yang keempat mana nih nah ini pancingan kita yang keempat guys ya oke sudah kita set up langsung aja kita otw ke Neheren River tapi sebelum mancing seperti biasa kalian beli dulu lisensinya kalian beli yang satu hari aja dulu kalau kalian mau coba mancing guys Oke langsung kita otw ke Neheren River nya kita klik travel nah oke jadi kita udah sampai di Neheren River nya ya guys ya Nah ini lagi ada event Christmas tapi aku belum jalanin satupun guys Oke langsung aja kita cari spotnya eh spotnya dimana nih Rabel nah disini into the rock rocky blue ini ya ya kayaknya disini kalau enggak salah sih guys ya kita buat random room atau ini aja ya random rumah aja nggak masalah mudah nggak ngelag ya oke di sini aku mau nyapa kalian nonton video di channel ini jangan lupa kalau kalian belum subscribe kalian klik subscribe dulu jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi lonceng agar nanti ketika aku upload video lagi kalian tidak ketinggalan dan juga ikut live streaming aku guys Oke jadi sekarang kita udah sampai di Neheren dan River nya guys ya kita bakalan coba lihat map kita dulu Aduh ini spotnya hijau sekali guys Aduh spotnya ada di sekitaran sini ya kalau enggak salah ya Coba aku kasih tanda dulu di sini guys kita harus jalan kaki ya atau kita pindah aja yang kesebelah sininya kita pindah aja guys ya kita pindah ada spot ya bukan parkingnya parkirnya bukan di sini tapi di grid parking job yang di sini guys spotnya nah disini ya guys ya tuh tandanya sudah kasih disitu jadi Oh ternyata rame lumayan rame guys disini yang mancing ya guys ya kita bakal kasih coba lihat lagi guys Oke ini tanda yang udah kita kasih tadi 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 ya ini yang jauh nah ini longdosegar aku udah dapet ya longdosegar ini dia hidungnya kayak panjang-panjang hidung panjang kayak buaya dia guys Oke nah sekali kita pasang stand root aja Hai Oke kita pasang root stand nya kalau kalian belum punya eh sudah biasanya udah kebuka ya tapi kalian cuma bisa satu ini karena aku udah levelnya lumayan tinggi jadi aku bisa pasang empat buah guys nah kita bisa cari yang di sini kita pasang di sini satu Oh sorry sorry aku lupa aku kelupaan guys kita belum atur pick time kita harus atur pick time nya dulu agar cepet dapat ikannya kalau nggak diatur kalian bakalan nggak dapat-dapat guys Nah kita bisa mulai mancing pokoknya cari yang tinggi seperti ini guys dia Oke lanjut nah kita langsung pasang di sini satu pokoknya sekitar depan-depan ini aja guys target ikan kita adanya di sini semua kita bisa pasang di sini oke satu nah selanjutnya kita pasang lagi guys atau kalau kalian punya feeder eh sorry float floating juga bisa aku lantaran enggak bawa aja ya guys ya ada floating nah kita pasang di tengah-tengah nah coba kita lihat nih mana yang diantara nih yang dapat ya kita pasang 4-4 buah nah ini ada juga yang level 80 kalian bayangin level 80 masih mancingnya dineherin kayak kurang kerjaan dia guys aku karena buat konten ya sekalian aja ada juga level 49 lumayan juga guys lumayan rame sih berarti yang ada mancing di sini nah seperti biasa sambil nunggu ikannya makan kita bisa sambil ngerokok guys ya oke strike pertama kita guys langsung dapet nah ini karena pancingannya sudah lumayan tinggi jadi masih nariknya enak kalau kalian masih rendah tuh sensasinya dapat guys Oke langsung dapat long nose gar harganya 145 dollar kalau kalian masih di level rendah ini lumayan guys ya ini lumayan sekali nih tapi kita dapat yang biasa bukan yang tropi atau dapat yang common atau yang unik Oke nice sekali kita foto dulu ya Nah ikannya Ake ada moncong buaya gitu guys panjang dia kita keep eh ini huk berapa hukunya huk 1 kayaknya kekecilan kita bakalan cari huk 2 atau huk 4 yang ini aja huk2 aja ya di sini ya huk2 ya huk2 atau huk3 sih huk3 aja biar lebih ini siapa tahu dapatnya lebih gede gas kita targetnya cari unik ya hai 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 nah oke guys jadi strike lagi guys ya kita bakalan ambil guys strike kedua kita Aduh keren banget dapet apalagi nih masih dapet long nose gar guys nah lumayan masih harganya ya 186 dollar guys kalau kalian masih di level rendah farmingnya enak bener pakai signers juga Oke kita dapat lagi kita keep eh mungkin segini aja dulu guys ya untuk video kita kali ini guys ya kalau kalian suka video kalian bisa klik like dan juga jangan lupa subscribe guys kalau masih ada yang tanyakan cara farming di sini nah kalian tinggal ke kolom komentar aja guys jadi kita udah dapet 2 long nose gar spotnya ada di depan sini guys ya kita belum dapat large mode bass tapi mungkin di next video aja kita cari bassnya guys ya Oke sampai jumpa di video selanjutnya